Ketua DPR RI Setia Novanto Ketua DPR RI yang dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI Setia Novanto, Fahri Hamzah Padlison, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto selesai. Dalam konferensi pers tersebut dinyatakan bagaimana sikap DPR menyikapi terkait dengan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi KTP elektronik. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa Setia Novanto akhirnya angkat bicara terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka di mana Novanto menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK dan siap untuk bersifat bersikap kooperatif pada saat proses-proses pemeriksaan yang telah berlanjut. Salah satu kesepangkatan juga yang menarik adalah raping menyepakati bahwa meskipun Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan koncian yang dilakukan oleh Badan Keahlian Dewan di mana Undang-Undang MD3 memungkinkan seseorang anggota DPR masih tetap menjabat pada posisinya hingga nantinya ada status hukum yang berkuatan tetap dan mengikat. Berikut adalah selengkapnya isi dari konferensi pers setia Novanto bersama dengan pimpinan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya terima kasih kepada seluruh wartawan yang hadir yang saya tidak menyangka ini luar biasa dan saya bersama-sama pimpinan DPR barusan kita mengandalkan rapat pimpinan bersama-sama sekjen Badan Keahlian dan ada hal-hal seperti diketahui bahwa kemarin saya sudah melihat daripada di media bahwa sudah ditetapkan oleh Ketua KPK Saudara Agus bahwa saya sebagai tersangka lalu itu saya menghargai proses hukum yang ada sebagai warga negara yang baik saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka dan tentu setelah saya menerima saya akan renung dengan baik-baik dan saya akan konsultasikan dengan kuasa hukum dan juga kepada keluarga, istri dan anak karena sebelumnya juga saya kemarin sudah undang semua keluarga saya beri pengertian khususnya kepada anak-anak dan anak-anak saya yang paling kecil dan semuanya saya percaya Allah SWT yang tahu apa yang saya lakukan dan insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar untuk itu nanti kita lihat proses hukum selanjutnya nah untuk itu saya persilahkan kepada pimpinan wakil untuk bisa menjampaikan kami tadi rapat pimpinan untuk menyamakan bagaimana kita bisa melihat situasi ini dari sisi perundang-undangan yang ada dan aturan mekanisme di DPR mungkin nanti Pak Johnson akan menyampaikan apa yang menjadi kajian dari hasil kajian terhadap aturan yang ada di DPR pada intinya saya ingin menyampaikan juga karena telah kita simpulkan bahwa sesuai dengan undang-undang MD3 adalah hak dari setiap anggota DPR yang dalam proses hukum untuk tetap menjadi anggota DPR sampai proses hukum itu mengalami keputusan akhir atau inkrah dan dalam persoalan di pimpinan sejauh tidak ada perubahan dari partai atau fraksi sebagai perpanjangan partai politik yang mengusung maka tidak akan ada perubahan juga dalam konfigurasi kepemimpinan di DPR RI sehingga boleh disimpulkan bahwa pimpinan DPR RI tetap seperti sekarang ini dan mungkin Pak Johnson saya persilakan untuk membacakan apa yang menjadi kajian yang telah disampaikan pemberhentian pimpinan DPR yaitu di dalam pasal 87 disana tegas dikatakan bahwa pimpinan DPR diberhentikan ada tiga alasan pemberhentian yang pertama adalah meninggal dunia yang kedua adalah mengundurkan diri dan yang ketiga adalah diberhentikan dan kalau pimpinan DPR misalnya tersangkut hukum maka di dalam pasal 87 ayat 2 khususnya huruf C sudah diatur bahwa pemberhentian itu bisa dilakukan manakala telah ada putusan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang sering kita katakan inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih nah karena ini masih tersangka tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Pak Nopanto selaku ketua DPR nah ini yang perlu kami sampaikan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 demikian Pak Bapak Pimpinan terima kasih dan sebagaimana tidak mengganggu satu proses terkait pembagian tugas sebagai Korpolkam Saudara Fahri Korkesra Pak Agus Hermantos dan Pak Taufik sebagai Korpu saya kira kita bisa menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial mungkin ada Pak Fahri Pak Agus Pak Taufik coba mau mengatakan tadi Pak Johnson Raja Gugup biar nanti ditulis namanya adalah Kepala Badan Keahlian DPR RI ya jadi ini adalah hasil dari kajian dari Badan Keahlian terima kasih ada yang tanya ya terima kasih pertama-tama saya sudah berusaha dengan para pimpinan menjalankan tugas bagi bangsa dan negara secara maksimal dan tentu sebagai manusia biasa saya sangat kaget dengan putusan tersebut tapi khusus pada tuduhan yang saya lihat bahwa saya telah menerima yaitu 574 miliar itu kita sudah lihat di dalam sidang tipikor tanggal 3 April 2017 di dalam fakta persidangan Saudara Nasar dalam keterlibatan saya dalam IKTP disebutkan tidak ada dan sudah membantah tidak terbukti menerima 574 begitu pula tanggal 29 Mei Saudara Andina Rogong juga telah menyampaikan hal bahwa saya tidak menerima hal tersebut seperti itu kepada para wartawan saya juga baca berkali-kali itu di Kompas selalu disebutkan bahwa saya menerima dana 574 bersama Saudara Andina Rogong mohon bahwa saya tidak pernah menerima karena uang itu 574 itu besarnya bukan lain mungkin bagaimana cara transfernya bagaimana menerimanya bagaimana juga wujudnya ini tentu ini saya mohon betul-betul bahwa jangan sampai kami terus dilakukan adanya penjoliman terhadap diri saya demikian pak 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 dalam pasen of pasen of saya harapkan hari ini sudah bisa diterima dan tentu saya akan terus saya akan tidak tidak diganti pak dan penyataan resmi secara terbuka Setia Novanto tidak sama sekali menyatakan akan mundur dari jabatannya meskipun sudah ditetapkan sebagai keputusan hasil rapat pimpinan DPR tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang MD3 di mana pada pasal 87 Dijelaskan pimpinan DPR dapat diganti apabila pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri atau diberhentikan Dan pimpinan DPR bisa diberhentikan apabila sudah mendapatkan status hukum tetap atau dipidana paling tidak 5 tahun penjara Dan hal tersebut yang menjadi acuan bagi pimpinan DPR Sebagai tersangka sehingga dipastikan meskipun sudah menyandang status tersangka Setia Novanto masih menjabat sebagai ketua DPR RI didampingi oleh 4 pimpinan DPR yang lain Untuk sendirian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Vivi dan juga Widia Baik terima kasih rekan Jessica Wawar melaporkan langsung dari gedung DPR RI selamat kembali bertugas